Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Satu Nyali Wani Banyak sekali yang komen di Youtube Papa Romeo Kenapa tidak mereaksi atau mengulas pertandingan Antara Madura United versus Persebaya semalam Dalam lanjutan Grup A Piala Gubernur Jatim tahun 2020 Sebetulnya Papa Romeo itu sudah mengambil beberapa cuplikan video dari MNC Ada di upload durasi 3 jam Itu seluruh pertandingan dari Madura versus Persebaya Namun Papa ingin coba mengambil beberapa video aksi-aksi menarik dari Makan Konate Dan itu Papa Romeo coba upload pukul 10 malam Dan sayang ketika sudah terupload itu di strike oleh MNC Ya sudah akhirnya tidak bisa kita upload di Youtube Dan pagi tadi Papa Romeo coba upload di Instagram Munggo dulu dulu ketika ingin ngecek hasil videonya seperti apa Yang pasti gila ya Satu kata untuk Makan Konate itu gila Karena dalam satu pertandingan menciptakan dua gol Satu asis dan ketika Papa Romeo coba untuk mengambil beberapa video dari MNC itu Ada passing kepada Octavianus Fernando jika tidak salah Dan itu melewati selah-selah kaki pemain dari Madura United Kemudian hampir kurang lebih Papa Romeo coba saksikan Passing-passingnya itu 98% akurat Dan Ini yang tidak terlihat dari Makan Konate di Di tiga pertandingan sebelumnya yang sudah dilalui Melawan Sabah FA Juga tidak terlihat Melawan Persi Kediri Masuk di bawah kedua Juga masih belum terlihat Dan yang terakhir adalah melawan Bayangkara FC Ditambah lagi penalti yang melambu Jujur Ya kita harus Jujur apa adanya pada saat itu Memang Konate Tidak seperti megatransfer Ini fakta Fakta pada saat itu Namun Di pertandingan melawan Madura United Ada Ada band Kapten yang Melekat Di lengan dari Makan Konate Yang jujur itu menambah Kepercayaan diri Yang Papa Rumi coba lihat di beritanya adalah Kos Aji memberikan kepercayaan diri kepada Makan Konate setelah gagal mengeksekusi penalti Dan itu dijawab lunas Dua gol Satu asis What the game What the passing What the goal Ini That's Megatransfer dari Persebaya Surabaya Ini yang memang Dibutuhkan oleh Persebaya Makan Konate Dan sudah menjelma Menjadi satu Satu maestro Maestro lapangan tengah yang selama ini Juga sangat luar biasa Ketika Konate membela klub-klub sebelumnya Dan selalu menghadirkan gelar Ini yang patut ditunggu Apakah Konate Mampu menghadirkan gelar At least Ketika kita berhitung Ada kurang lebih sekitar Empat ya Empat kompetisi yang akan dilalui oleh Persebaya Pertama ini adalah Piala Gubernur Kemudian nanti akan dibuka pada tanggal 29 Februari Liga 1 ASEAN Championship ya ASEAN Club Championship SEC lah kurang lebih itu Dan yang terakhir adalah Piala Indonesia Piala Gubernur Jatim di Kanjuruhan Coba bayangkan seperti apa Sebetulnya itu yang Papa Rumi nantikan pada tahun lalu Karena semifinal di Piala Presiden Yaitu antara Persebaya versus Arema Namun pada saat itu memang Arema yang Menjadi kampiun dari Piala Presiden 2019 Mudah-mudahan dulu Kita doakan bersama Karena Persebaya bisa menjadi Kampiun Piala Gubernur Jatim 2020 Namun memang Di Persebaya selamanya ketika kita melihat Arin Williams dan Mahmoud Id Kemungkinan tidak bisa Ambil bagian di semifinal yang akan dilaksanakan pada hari Senin 17 Februari 2020 Karena untuk Arin sendiri Kidra Enkel Sedangkan Mahmoud Id Itu hamstring ya Dan beberapa penggawa seperti Koko Ari Araya Hansa Muyama Kemudian Rahmat Iryanto Juga Dipanggil Tim Nasional Yang artinya komposisi Pemain belakang kita ini Sangat Sangat terbatas Ditambah lagi Bahwa memang Kita mendengar Pada saat launching tim Pada tanggal Berapa kemarin melawan Sabah FA Disebutkan bahwa Abdul Staluhu Adalah menjadi bagian dari Persebaya Surabaya Dan Kemarin Kemarin yang Saat hari ini tadi Pagi tadi di posting Bahwa Abdul sudah ikut Latihan dengan Tira Persikabu Komentar Murek Maksudnya Kita ini sedang Sedang menanti Satu pemain yang Yang apa ya Karena Mungkin dulu-dulu yang lebih paham Bahwa Secara legal formal Pemain ini sudah 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 menandatangani kontrak Di Persebaya Kemudian Anggasa Putra juga Sempat ikut Tapi Kapan hari Dipanggil Kesatuan Dan masih belum kembali Kira-kira Merapat gak sih Nah Persebaya Papa Rumi Butuh komentarmu Dan Bismillah Saya melihat Garis besarnya adalah Tanpa Angga dan Abdul Persebaya Sudah 90% siap Mengarungi Liga 1 Tahun 2020 Mungkin itu saja Vlog kali ini dari Papa Romeo Dan mungkin akan tampil nanti Entah sore atau malam Menjelam Dulur-dulur Apa namanya Bermalam Minggur ya Sekali lagi Salam hangat untuk Keluarga rumah Akhir kata dari Papa Romeo Akhir kata dari Papa Romeo Apabila Dulur-dulur suka dengan konten ini Menilai bahwa konten ini Bermanfaat buat Dulur-dulur Ocok seken-seken Disubscribe Like Comment Dan share Semua itu gratis Dulur Tidak ada yang berbayar Dan bunyikan loncengnya Dengan Dul-dulur Men-subscribe channel Papa Romeo Berarti Dul-dulur Men-support channel ini Untuk tetap bertahan di Belan Tika Youtube Akhir kata dari Papa Romeo Keep support Keep watching Stay tuned everywhere Anywhere Salam satu nyali One